Selamat menikmati 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 Tuhan terampil dalam habaku pasal yang ketiga Habaku pasal yang ketiga 16 sampai 19 Habaku 3 16 sampai 19 Ketika aku mendengarnya Gemetarlah hatiku Mendengar bunyi Mengikilah bibirku Tulang-tulangku seakan-akan Kemasukan senang Dan aku gemetar di tempat aku berdiri Namun dengan tenang Akan ku nantikan hari kesusahan Yang akan mendatangi Bangsa yang berkerunggulan Menerang kami Bagi Bapak-Ibu saudara yang suka dengan cidur khutbah Maka cidur khutbah Kita kali ini adalah menantikan Hari kesusahan Hayat yang ke 17 Sekalipun pohon arah tidak berbuah Pohon anggur tidak berbuah Hasil pohon jahitun mengecewakan Sekalipun ladang-ladang Tidak menghasilkan bahan makanan Kambing domba terhalu dari kurungan Dan tidak ada lembu sapi dalam kandang Namun aku akan bersurat-surat Di dalam Tuhan Beria-ria Di dalam Allah yang menyelamatkan aku Allah Tuhanku itu kekuatan Ia membuat kakiku Seperti kaki rusak Membiarkan aku berjejak Di bukit-bukitku Saudara Hababuk adalah seorang Nabi Tuhan Yang dipanggil Tuhan Melayani bangsa pilihannya Di akhir Kerajaan Yemuda Satu hari dia mendapatkan Sebuah penglihatan Bahwa Ada Kerombolan orang Dari bangsa Babil Yang bersiap untuk mengepung Yemusabel Bangsa Babilonia ini Mengepung Yemusabel Menyerah Dan membinasakan Kota Yemusabel Ketika Hababuk mendapatkan Penglihatan itu Hatinya merasa sakit Dia sedih Bahkan Dalam ayat yang ke-16 Dikatakan Tulang-tulangku Seakan kemasukan senang Dan aku gemetar Di tempat Aku berdua Artinya Ketika Hababuk mendapatkan Penglihatan ini Kakinya lemas Dia jatuh Hatinya terluka Dia sedih Dia merasakan Sebuah kesesakan Yang sakit Dia merasakan bahwa Habislah Bangsa Bilihan Tuhan Dia juga melihat Adanya sebuah Krisis ekonomi Krisis yang Luar biasa Dialami bangsa Bilihan Bahkan Tidak ada lagi Sumber Kemakmuran Bagi bangsa Bilihan Tuhan Keadaan ini Seakan-akan Berbicara Kepada kita Hari ini Bagaimana hari-hari ini pun Banyak negara Di dunia Sedang menghadapi krisis Bukan cuma Indonesia Tetapi di seluruh dunia Ada 210 Kurang lebih Negara di dunia Menghadapi krisis Karena COVID-19 Saya mendengar Berita adalah Jutaan Dolar Amerika Kerugian Karena COVID-19 Mungkin hari-hari yang lalu Banyak orang yang merasa Masih kuat secara ekonomi Masih sehat Masih bisa melakukan aktivitas Tetapi Kita melihat bahwa Tiba-tiba ada banyak orang Yang kekurangan Tiba-tiba ada banyak orang Yang sakit Tiba-tiba banyak orang Yang menerima Keadaan ini Seakan-akan Sama Dengan yang Dialami oleh Habaku Tapi di tengah Situasi yang tidak Menyukahkan ini Tiba-tiba Tuhan Mengarunikan Sesuatu Kepada dia Di dalam Ayat yang ke-18 Dan sediap Dari Habaku Pasal yang ketiga Tadi Ayat yang ke-18 Namun aku akan Bersurat-surat Di dalam Tuhan Beriannya di dalam Allah Yang menyelamatkan Aku Rupanya ketika Habaku mendapatkan Sebuah penglihatan Yang sangat mengerikan Dan dia merasakan Bahwa Hidupnya tidak berarti Dia merasakan Tekanan yang sangat berat Dia merasakan Kesegihan yang sangat Luar biasa Tiba-tiba dia juga Merasakan Karunia Tuhan Yaitu Karunia Bersuraksur Menggunakan Kata Alas Bersuraksur Dalam Ayat ini Menggunakan Kata Ibrani Alas Dan Menggunakan Bahasa Ibrani Agaryal Yang berarti Terayam Terayam Artinya Sukacita yang Luar biasa Sukacita yang Meluap Di dalam dirinya Sukacita yang Membuat dia Melompat-lompat Kegiranya Habaku Bukan Bersukacita Karena melihat Penderitaan Orang Sukacita bukan Karena melihat Banyak orang yang Menderita Bukan Tapi Sukacita Karena ada Tuhan Di dalam kita Setiap orang Yang mengaku Yesus Kristus Tuhan Dan di dalam diri Orang itu Ada Tuhan Yesus Pasti 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 akan Mendapatkan Karunia Sukacita Karunia Sukacita itu Akan membuat kita Optimis Di tengah-tengah Krisis Membuat kita Bersemangat Di tengah-tengah Keputus asa Sukacita itu Akan mempengaruhi Pola pikir kita Sehingga kita Punya daya Jual Di tengah-tengah Tekanan Yang menghimpit Kita Alas Agalio Trai Sukacita Akan membuat kita Mengalami Kemenangan Di tengah-tengah Krisis Yang kedua Karunia Kedua Yang didapat Habaku Di tengah-tengah Krisis Yang pertama Tadi adalah Surat-surat Sukacita Yang kedua Adalah Ayat yang ke-19 Allah Tuhanku Itu kekuatan Yang membuat Kakiku Seperti kaki rusak Yang membiarkan Aku Berjejak Di bukit-bukit Karunia Yang kedua Yang Tuhan Amukerahkan Kepada Habaku Adalah Karunia Kekuatan Menggunakan Bahasa Yunani Kayu Artinya Powerful Kekuatan Atau Kuat Ketika Menghadapi Musi Habaku Di tengah-tengah Krisis itu Pengelihatan Yang mengerikan Dia lemas Secara fisik Dia tidak Mampu Berdirilah Kakinya Lemas Dan dia Tidak bisa Berdiri Tetapi Di tengah-tengah Tekanan itu Tuhan Memberikan Karunia Kekuatan Untuk dia Siap Menghadapi Krisis Siap Menghadapi Kekuatan Musuh Siap Untuk Mengalahkan Musuh Bahkan Karunia Kekuatan Ini Didapatkan Oleh Habak Kita Berdoa Bersama-sama Supaya Tuhan Tidak hanya Mengaruniakan Karunia Bersura-sura Bersura-sura Tetapi Juga Karunia Kekuatan Untuk Menghadapi Musuh Karunia Ini Bukan Hanya Karunia Menghadapi Musuh Tetapi Punya Arti Juga Kekuatan Secara Strategis Maksudnya Apa Ternyata Begini Krisis Itu Membutuhkan Strategi Krisis Itu Bukan Cuma Harus Kita Hadapi Dengan Bersyukat Cinta Tetapi Juga Butuh Kekuatan Ilah Kita Bisa Berdiri Kuat Menghadapi Tatangan Kita Bisa Berdiri Kuat Menghadapi Krisis Kita Bisa Berdiri Kuat Menghadapi Situasi Yang Tidak Menyenangkan Kain Dan Kita Juga Bisa Tetap Tangguh Menghadapi Situasi Yang Sili Kata Kekuatan Kain Ini Juga Memiliki Arti Kekuatan Secara Strategis Artinya Adalah Membuat Kaki Kita Kuat Dan Ejah Ejah Berarti Lincah Seperti Rusak Seperti Yang Digambarkan Oleh Habaku Dalam Ayat Yang Kesembilan Ia Membuat Kakiku Seperti Kaki Rusak Ia Membiarkan Aku Berjejak Di Bukit Bukit Artinya Begini Kita Memohon Kepada Tuhan Supaya Tuhan Mengharuniakan Kekuatan Kepada Kita Membuat Kita Kuat Menghadapi Situasi Sulit Dan Juga Membuat Kita Memiliki Ketangguhan Strategis Sehingga Kita Tidak Menyerah Dan Jatuh Tergelita Tapi Justru Kita Mengatasi Situasi Sulit Ini Seperti Kijak Yang Berjejak Di Bukit Bukit Kaki Kita Lincah Artinya Adalah Kita Mampu Menguasai Situasi Situasi Kondisi Yang Yang Mengerikan Tidak Tidak Menghancurkan Kita Tetapi Justru Kita Memiliki Ketangguhan Untuk Mengatasi Situasi Bapak Saudara Mari kita Bersama Sama Memohon Kepada Tuhan Supaya Tuhan Memberikan Karunia Berjuang Suai Karunia Bersyukacita Dan Karunia Kekuatan Mari Kita Berdoa Bersama Bapak Kami Mohon Anugerah Atas Semua Kami Jumlah Tuhan Yang Hari Masih Ibadah Di Rumah Meskipun Situasi Sangat Mengerikan Meskipun Krisis Sedang Melanda Bangsa Ini Tapi Kami Akan Bersyukur Dan Bersuhat Kepada Tuhan Karena Di tengah-tengah Sukacita Kami Tuhan Memberikan Jaminan Kemenangan Tuhan Kami Kami Kekuatan Supaya Kami Tidak Hanya Tangguh Menghadapi Situasi Sulit Namun Kami Juga Memiliki Strategi Langkah Langkah Yang Baik Untuk Mengatasi Situasi Situasi Sulit Tuhan Kiranya Karunia Sukacita Karunia Kekuatan Tuhan Amu Gerakan Kepada Setiap Dalam Nama Yesus Bila kami Menjadi Orang-orang Yang Menahan Bahkan Lebih Daripada Bermenau Dalam Nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Amin Yesus Yesus Kau Kau Tuhan Penolong Dalam Hidupku Kau Percaya Hanya Kepadamu Kau 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 Pegang Tanganku Dan Kuntun Langkahku Yesus Kau Perlindung Kau Tuhan Kau Tuhan Kau Tuhan Penolong Kau Tuhan Kau Tuhan Kau Tuhan 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 Kau Kau Tuhan Kau Tuhan Kau Tuhan Tuhan Kau Kau Tuhan Kau Tuhan Kau 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 Terima kasih 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 Terima kasih